Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu mode di busit lagi ya yakni mode truk Pertamina ini dan sudah lama ya kita tidak mereview truk biasanya kan kita hanya melakukan video perjalanan dan mereview bus ya tetapi dalam kesempatan kali ini kita akan mereview truk ini ya ini adalah truk Pertamina dengan menggunakan kode Quester ya dan untuk mode ini adalah mode dari Mas Ade Iskandar untuk statusnya adalah free bagi teman-teman yang pengen mencoba truk ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya dan untuk mode-nya ini sudah satu link dengan livery-nya jadi kalian itu tidak usah bingung-bingung atau susah-susah mencari livery-nya ini ya nah disini kita cek ya untuk bagian lampunya normal begitu pun juga dengan lampusannya juga sudah normal ya saya harap ini bisa menyapu air hujan ya di busit ini untuk bagian belakang disini lampu remnya lalu kita coba untuk lampu hajat sen kanan dan juga sen kirinya sudah normal juga setelah itu kita akan mencoba untuk bagian lampu mundur untuk lampu mundurnya seperti ini ya mantap dan kita cek untuk bagian interiornya atau dalemannya setelah ini untuk bukaan pintunya disini hanya membuka pintu bagian connect saja ya untuk animasi pintunya bagian sopir itu kalau nggak salah bagian animasi ya jadi animasi 123 untuk bagian interiornya seperti ini mantap ya ini mantap banget loh detail detail parah pokoknya dan untuk bagian dashboardnya juga banyak tombol sekali disini nah disini yang saya bingungkan adalah ketika kita menghandram atau menekan tombol handram itu bagian ini dashboardnya atau speedometernya itu menyala ya dan ketika kita menyalakan lampu biasa atau lampu dekat itu hanya jarumnya saja ya kalau lampu jauh itu menghidupkan kayak tombol-tombol gitu lampu pada tombol ya meja untuk bagian animasi pertama adalah jungkit dan kedua adalah itu ya bagian pintu sopir lalu animasi ketiga disini ada petugasnya ya jadi kayak petugasnya itu sedang memperbaiki atau gimana ya yang mungkin bekerja di Pertamina pasti paham ya ini kayaknya petugasnya sedang melakukan pengecahkan kayaknya dan kita gunakan untuk tes drift ya ini truknya lumayan mungil karena disini hanya menggunakan double axle saja ya jadi mantap gitu untuk velgnya ini kayaknya velg bawaan dan untuk kapasitas dari tangkinya sendiri ini hanya 5000 liter ya lumayan kecil dan kita tes untuk speednya untuk speednya apakah tembus sampai 100 100 lebih wow 100 ini tetapi untuk bandingan suspensinya ini agak keras ya karena biasanya truk emang gitu dan juga remnya lumayan agak sedikit lakam enggak terlalu pakempang apamat sih ini oke kita tes drift untuk o-link ya untuk o-link juga suspensinya standar ya standar truk apalagi ini kan truk berat ya jadinya enggak cocok untuk o-link dan saya lupa untuk bagian di interior itu ada aksesorisnya ya yang bisa bergantung-gantung gitu pokoknya mantap lah kalian wajib coba mot ini ya oke mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf saya Pabri Japtain Channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam usit mania selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati